Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anandaku sekalian, hari ini ustazah akan menyampaikan materi dari puisi rakyat Puisi rakyat adalah materi ketiga di semester kedua ini Berikut adalah kompetensi dasar dari puisi rakyat Yang pertama, mengidentifikasi informasi berupa pesan, rima, dan pilihan kata dari puisi rakyat, pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar Yang kedua, menyimpulkan isi puisi rakyat, baik itu pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang disajikan dalam bentuk tulis dan lisan Yang pertama, ustazah akan sampaikan apa itu puisi rakyat Puisi rakyat adalah puisi yang lahir dan berkembang di tengah-tengah kehidupan rakyat Puisi rakyat bisa juga disebut puisi lama Kenapa puisi lama atau apa itu puisi lama? Puisi lama itu adalah puisi yang masih berkembang secara tetap dan memiliki pola yang baku atau terikat Puisi lama juga terikat oleh berbagai ketentuan Seperti banyaknya baris di setiap bait, banyaknya suku kata pada setiap baris, ataupun pola rimanya Dan berdasarkan ketentuan-ketentuan itu, puisi rakyat dibagi lagi menjadi beberapa jenis Yang pertama ada pantun, yang kedua ada syair, dan yang ketiga ada gurindam Apa perbedaan pantun, syair, dan gurindam? Berikut ustazah sajikan tabelnya Yang pertama ada pantun Menurut jumlah baris, pantun terdiri dari 4 baris Dan menurut jumlah suku kata, pantun terdiri dari 8 sampai 12 suku kata pada setiap barisnya Jadi setiap baris pada pantun tidak boleh kurang dari 8 suku kata dan tidak boleh lebih dari 12 suku kata Suku kata adalah salah satu satuan terkecil dari kata Contohnya pada kata meja, ketika dibuat menjadi suku kata, akan terdapat 2 suku kata Yakni me dan ja Apabila terdapat eng di dalam sebuah kata Contoh kata renang, maka eng tidak boleh dipisah menjadi re, na, eng Tetapi disatukan dengan huruf vokal yang menyertai sebelumnya Menjadi re, na Ataupun terdapat kata yang Tidak bisa dipenggang menjadi ia, ang Tetapi tetap yang Yang ketiga Baris 1 dan 2 pada pantun disebut sampiran atau cangkang Dan baris 3 dan 4 disebut isi Ketika kalian ingin tahu maksud atau isi dari sebuah pantun Kalian harus fokus pada baris 3 dan 4 Karena baris 3 dan 4 memuat maksud atau inti dari pantun tersebut Untuk bunyi rimanya pada pantun berbunyi A, B, A, B Maksud dari A, B, A, B tersebut adalah Bunyi rima akhir pada pantun harus berbunyi A, B, A, B Bunyi rima baris pertama sama dengan bunyi rima baris ketiga Dan bunyi rima baris kedua sama dengan bunyi rima baris keempat Contohnya apabila bunyi rima baris pertama adalah Eng, maka bunyi rima baris ketiga pun akan Eng Dan bunyi rima baris kedua apabila I Bunyi rima baris keempat pun harus I Ya, seperti itu Yang kedua ada syair Menurut jumlah baris, syair terdiri dari 4 baris sama seperti pantun Dan memuat jumlah suku kata yang sama seperti pantun Yakni 8 sampai 12 suku kata setiap barisnya Tetapi di dalam syair tidak terdapat sampiran Baris 1, 2, 3, dan 4 semuanya isi Jadi apabila ingin tahu makna syair atau inti dari syair Harus disimpulkan dari keseluruhan baris Dan untuk syair dia memiliki rima A, 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 A Jadi setiap akhir baris pada syair memiliki bunyi rima yang sama Yang ketiga ada gurindam Gurindam terdiri dari 2 baris saja Dan juga untuk gurindam tidak dihitung dari jumlah suku kata Melainkan dari jumlah kata Yakni maksimal 10 kata Setiap baris pada gurindam tidak boleh melebihi dari 10 kata Baris pertama pada gurindam disebut sampiran atau cangkang Dan baris kedua pada gurindam disebut isi Baris 1 dan 2 pada gurindam memiliki hubungan sebab akibat Dan biasanya gurindam ini berisi nasihat Bunyi rima pada gurindam sama seperti syair yakni A, A Atau bunyi rima akhir baris 1 dan 2 memiliki bunyi rima yang sama Berikut ustazah sajikan contoh-contoh pantun Karena pantun dibagi lagi ke dalam beberapa jenis Ada pantun nasihat, pantun jenaka, pantun anak, pantun agama, pantun adat, dan pantun lainnya Kenapa disebut pantun nasihat, pantun jenaka, dan pantun lain-lainnya? Karena isinya Apabila kalian ingin mengetahui jenis dari pantun Maka kalian harus fokus pada baris 3 dan 4 Atau fokus pada baris yang memuat isi pantun Contoh yang pertama ada pantun nasihat Pergi belanja ke pasar wijahan Tidak lupa membeli kedondong masam Jagalah selalu kebersihan lingkungan Agar hidup sehat, non-tentram Dari pantun nasihat ini Kita bisa mengecek apakah ini termasuk dalam pantun Apabila dilihat dari jumlah barisnya Ini sudah memenuhi Ini disebut pantun Yang kedua ada contoh pantun jenaka Ke pasar cermai membeli kacang polong Rasanya enak, ingin membeli lagi Jika tidak ingin menjadi ompong Janganlah malas menyikat gigi Dari pantun ini Kita bisa hitung jumlah suku kata pada setiap barisnya Di baris pertama kita bisa hitung Ke pasar cermai membeli kacang polong Baris pertama terdiri dari dua belas suku kata Baris kedua Rasanya enak, ingin membeli lagi Terdiri dari dua belas suku kata untuk baris kedua Baris ketiga Jika tidak ingin menjadi ompong Baris ketiga terdiri dari sebelah suku kata Baris keempat Janganlah malas menyikat gigi Baris keempat terdiri dari sepuluh suku kata Ini yang disebut dengan pantun Tidak melebihi dua belas suku kata Dan tidak kurang dari delapan suku kata Yang ketiga ada contoh pantun agama Berdoa dengan ikhlas Agar terkabul Hati tentram Dan bermanfaat Cintailah nabi dan rasul Agar di akhirat mendapat syafaat Ini untuk pantun agama Kita lihat pada bunyi rima akhirnya Bunyi rima akhir baris pertama adalah ul Bunyi rima akhir baris ketiga juga ul Bunyi rima akhir baris kedua A Dan bunyi rima akhir baris keempat juga Ini yang disebut dengan A, B, A, B Yang keempat ada pantun anak Durian runtuh Nikmat rasanya Dimakan bersama Di tepi pantai Liburan itu Perlu tampaknya Agar pikiran Menjadi santai Baris pertama dan kedua Disebut dengan cangkang Atau sampiran Baris ketiga dan keempat Disebut dengan isi Yang kelima ada pantun adat Beban berat Coba diangkap Walau berkeringat Di cuaca panas Mari bersama Lestarikan adat Agar dikenal Masyarakat puas Apabila sedang membacakan pantun Ketika membaca baris pertama dan kedua Yakni sampiran Kita bisa membacakan dengan intonasi yang pelan Namun artikulasi yang jelas Dan ketika membaca baris ketiga dan keempat Berikan penekanan Dan juga dengan artikulasi yang masih tetap jelas Selanjutnya Ada contoh syair Dengarlah wahai anak anda Rajinlah belajar sepanjang masa Ilmu tiada pernah habis diejak Sebagai bekal sepanjang usia Dari baris pertama Kedua Ketiga Memiliki bunyi rimah akhir yang sama A A A A Contoh syair kedua Janganlah engkau berbuat maksiat Janganlah engkau berbuat jahat Segeralah engkau bertaubat Agar selamat dunia akhirat Memiliki rimah akhir A A A Ini yang disebut dengan rimah A A A Selanjutnya ada contoh dari gurindam Gurindam terdiri dari dua baris Dan tidak boleh lebih dari sepuluh kata Setiap barisnya Dan memiliki rimah akhir yang sama A A A A Gurindam pertama Jika kamu mengamalkan Al-Quran Maka hidup penuh kebahagiaan Pada gurindam Baris pertama dan kedua Memiliki hubungan sebab akibat Sebab kita mengamalkan Al-Quran Kita akan hidup bahagia Ini yang disebut dengan gurindam Rajin belajarlah di usia muda Jangan pernah kamu menunda-nunda Gurindam biasanya berisi nasihat Pada gurindam kedua Memiliki nasihat Bahwa kita harus rajin belajar Selagi usia kita muda Yang selanjutnya ada materi Menyimpulkan isi pantun Salah satu cara untuk menentukan Isi puisi rakyat adalah Dengan melihat jenisnya Cara lainnya tentu Dengan menelah baris-barisnya Dan memaknai kata-katanya Apabila kalian belum tahu Jenis apa pantun tersebut Yang sedang kalian baca Kalian fokus pada baris ketiga dan keempat Yakni baris yang memuat isi Atau inti dari pantun Setelah dibaca Kalian bisa menentukan Jenis dari pantun tersebut Setelah itu Kalian setelah Kata-katanya Maka kalian akan bisa menyimpulkan Apa maksud yang ingin disampaikan Dari pantun tersebut Sekian materi yang bisa ustazah sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton